Ketua Umum Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci Muhammad Afnan Hadi Kusumo membantah adanya pemberitaan yang menyebut bahwa sosok berinisial AS berusia 8 tahun anak pelaku bom bunuh diri di Mapol Resta, Surabaya merupakan anggota perguruan silat Tapak Suci. Menurut Afnan, berita yang menyebutkan jika AS jago beladiri dan pernah menjuarai kejuaraan Tapak Suci di Solo dan akan mengikuti kejuaraan di Malaysia adalah berita tidak benar. Anggota DPDRI tersebut menyayangkan kabar bohong tersebut telah beredar luas di media sosial. Sebagai Ketua Umum Tapak Suci, Afnan Hadi Kusumo sudah melakukan konfirmasi langsung dengan pengurus Tapak Suci di Surabaya dan menyatakan bahwa AS bukan anggota Tapak Suci dan belum pernah mengikuti kejuaraan baik di Solo maupun kejuaraan yang akan digelar di Malaysia. Seperti yang di Surabaya ini, katanya pada anak usia 8 tahun sudah pernah mengikuti kejuaraan di Solo kemudian mengikuti kejuaraan di Malaysia, itu semua tidak benar. Jadi di Tapak Suci itu tidak ada kejuaraan usia gini, itu tidak ada. Kemudian di Malaysia, itu juga kejuaraan pencaksilat itu tidak ada yang usianya gini. 8 tahun itu belum boleh mengikuti kejuaraan fisik, kecuali seni. Seni itu pun dibatasi. Seperti diketahui, AS adalah bocah 8 tahun anak Trimurtiono, bomber aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Mapolresta, Surabaya. Dalam aksi yang dilakukan, satu keluarga tersebut tanpa disangka AS selamat dari ledakan, kemudian diselamatkan oleh salah satu anggota polisi. Fawza Nahmat, Jogja TV